Kita sudah tahu, di zaman milenial ini, hak asasi pada wanita telah diperjuangkan dan dilindungi. Namun tak banyak dari kita yang tahu bahwa perjuangan untuk mendapatkan hak asasi wanita tidaklah mudah dan penuhi kalimu kehidupan. Dewi Sartika merupakan salah satu pejuang wanita yang sangat berjasa dengan hak asasi wanita yang bisa kalian rasakan di zaman ini. Pelaku dan perjuangannya lah wajib kita telah adanya. Halo, mah. Aku sudah capek kuliah, mah. Ngapain sih aku harus S2? Ngapain aku harus sekolah tinggi-tinggi kalau ntar aku juga bakal ikut suami aku? Aku tuh sudah capek belajar dari pagi sampai malam, mana tugas nggak selesai-selesai lagi. Iya, aku tahu aku harus punya cita-cita yang tinggi. Tapi kan nggak usah belajar terus juga bisa kan, mah? Ah, nggak tahu deh. Mama nggak pernah ngertiin maksud aku. Eh, ini buku apa ya? Aku nggak pernah lihat. Aku sangat sedih perempuan di sekitarku masih ada saja yang tidak bisa baca dan menulis. Pui, kenapa kamu bersedih? Paman, aku sangat sedih. Kenapa perempuan tidak diperlakukan adil? Bukankah kita juga harus menerima hak untuk pendidikan? Aku sangat ingin sekali membangun sekolah untuk perempuan. Baik, Ui. Paman akan bantu. Kalau kamu butuh bantuan, Paman, silahkan katakan kepada Paman. Baik, Paman. Apapun untuk pendidikan akan aku perjuangkan. Pada tahun 1904, Dewi Sartika yang dibantu oleh pamannya mendirikan sekolah khusus perempuan yang dinamakan sekolah istri di Hindia Belanda. Dewi Sartika kemudian memberanikan diri menghadap Bupati Bandung, Marta Negara, dan meminta izin mendirikan sekolah bagi gadis remaja. Meski semula ragu, Bupati Marta Negara akhirnya menyatuiwi dan menyarankan agar sekolah itu pertama dibuka di pendopo Kabupaten Bandung. Lihat, Paman. Akhirnya aku bisa mendirikan sekolah untuk perempuan. Akan aku ajarkan semua ilmu yang aku punya. Pendidikan adalah kunci. Membaca dan menulis adalah kunci untuk kesuksesan. Mari kita lawan adat kolot di Indonesia ini. Dan kita akan mendapatkan hak pendidikan untuk perempuan. Semoga perempuan di Indonesia suatu saat akan mendapatkan hak pendidikan yang layak. Aku akan terus memperjuangkan pendidikan untuk perempuan di Indonesia. Wah, ternyata perjuangan Bu Dewi Sartika sangat berat ya. Aku merasa sangat beruntung mendapatkan kesempatan ini. Dan aku janji tidak akan mengeluh lagi. Wah, aku udah sejauh ini bisa lulus S2. Terima kasih, Bu Dewi Sartika. Perjuanganmu tidak akan sia-sia. Aku akan menuliskan karirku di bidang pendidikan. Terima kasih, Bu Dewi Sartika.